Intro Diundang ke Tiongkok, begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar undang yang gak berani saya nolak. Iya kan? Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan memberikan pidato dalam Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu 2 November 2024. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mendampingi Prabowo di acara tersebut. Para Ketua Umum Partai Pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 juga tidak ketinggalan. Lalu, apa sebenarnya Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN itu? GSN sendiri merupakan transformasi alias gantinya Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN diketuai oleh Rosan Perkasa Roslani yang juga merupakan Ketua TKN Prabowo Gibran. Rosan Roslani saat ini mencabat sebagai Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di Kabinet Merah Putih. Warna identitas GSN juga biru muda, sama seperti warna yang identik digunakan Prabowo Gibran saat kampanye Presiden. Prabowo didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina GSN, sementara Gibran menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina. Menurut Rosan, GSN adalah paguyubanu untuk mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, GSN menyatukan seluruh elemen masyarakat. Rosan menegaskan GSN menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia dengan cara menampung dan menunjukkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkret bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Bagi rakyat Indonesia, di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia. Sebelumnya, Rosan menyampaikan, GSN bertujuan menyatukan semua kekuatan, gagasan, dan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan maju lebih cepat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.